Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat malam salam sejahtera dan tetap semangat jalur nih tadi malam ini distribusi kantor ini datangnya sakit minta pijat Oh dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya masih termasuk saya juga Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat jalur coba ini katanya disetar itu susah katanya saya di power esong gelandering ini pijat jenis nih kendalanya kalau disetar itu enggak mau bunyi kalau enggak di jaga kasih deh kita mati mati sempak coba esik ya lor jaga selur selamat menikmati dan temperaturnya panas eh reservoirnya ini penuh terus enggak boleh penuh enggak boleh penuh ya penuh full jadi standarnya tuh isinya di sini tuh di tulisan full inilah lagi pokoknya kalau pas nengkene itu pas batasnya itu ya full tuh udah cukup enggak boleh penuh jadi di saat temperatur panas mesin bekerja tuh air tuh larinya masuk ke sini reservoir ini kok malah nyembur jadi otomatis ya indikasi silinder gasketnya gasketnya tuh ada ada kengobosan leluh ya dan ini kalau di star susah ini tadi malam sudah tak buka ya lor tak buka tak bersihkan terkulernya ternyata sama di star juga masih kulet di star itu mulempem nggak mau ternyata ini olinya beyon deletik ini lor ini bekas barusan dibuka kayaknya ini mungkin di style atau bagaimana nah itu ini juga bekas jelas ini ini turbunya juga ya ini turbunya juga ya obelak ini turbunya Alah Kocak Sudah dibelanjakan Ini sementara yang punya unitnya Ini masih pergi belanja Kita suruh beli Ini reparkit turbo Paking dexel atau Paking silinder head Atau paking kop Dan kawan-kawan Nanti Kita bongkar Kita cek Kira-kira penyakitnya apa Apakah cuma asam murad Atau cuma Keselew atau Rematik itu kan Belum tahu karena belum dibongkar Ya bro ya Ada bos Pokoknya Dibinak nih Ben waras Jaluk pijat Tiga kantor Ya gila Untuk cara membuka tubuhnya Itu yang untuk tipe Kantor 2010 Ke atas Bebas ya Itu cuma menggunakan selang Jadi tadi itu kita tinggal Klaimnya itu yang atas ini Sama yang bawah itu Di lepas terus diputar Di selundupkan ke bawah Di selundupkan gitu Nah yang ini Terus Kalau sudah Terus Ini dilepas Sudah Terus ini Simple Kantor itu simple Sudah bisa lepas ini Cuma agak Agak keras Itu karena Wajar Kena panas Jadi ada kerak-keraknya Wih Itu kipasnya Kipasnya sudah Kripil-kripil ya bro Terus nganu bos Kipasnya Karena oblak Jadi kipasnya itu Ngantem dinding Kayak Buka itu Tapi tidak apa-apa Ini masih bisa dipakai Dan sablo Mudah-mudahan Nanti ganti reparkit Sudah sembuh Bukas Bukas oli-olinya Bukas Ini yang Bukasnya aman Dan untuk membuka Keongannya Ini Cuma Ini Menggunakan Snap ring Jadi kita Menggunakan Tang snap ring Tadi kan Cuma Alah Gini lah Posisinya Jadi kita Buka Pake tang Snap ring Wess Ini Memang Untuk Jenisnya Kanter ini Memang mudah Cara Bukanya Gak ribet Gak susah GakASH Gak Gilebas Gilebas Cac Gilebas 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 yuk bunga matahari ya bro ini udah luka ini lepasnya ya tapi mudah-mudahan enggak untuk membukanya nih kunci ring pas 12 ini kunci ring pas 10 diperlawanan arah biasa kalau baut itu kita ngelepasnya akan ini kan melepasnya ke sini ya ini ini untuk turbo ini kita ngelepasnya lawanan dari lepasnya itu searah jarum jam ini lor tuh yang lepasnya ke sini walaupun ngelepasnya itu ngencengi gitu loh ini kan dread dread kiri ini kalau sudah ya tinggal di tok udah gini aja cipro ini sudah belarut yang luar dalam pun sama itu udah oblah ini udah goyang ya lor ini ini sepan tapi enggak goyang puteranya terus ringan ini goyang sangat ini nanti dibelikan reparket jadi kalau lebih reparket kuantinya nanti yang ganti ini namanya ring metal bearing sudah landep ini sudah tajam mirip ring piston ini diganti dikasih bersih dulu semua, dikasih bersih ganti lebar kerja yang baru pakai snap ring lagi tanpa baut terus ini dulu lalu langsungnya unit masih belanja ini maklum tempat belanja tempat belinya barang ini jauh bos sekitar satu jam dari rumah saya itu aduh sepokoi oya wong minggat jauh made made oke bro lur bos ini sudah tak kembalikan standar lagi ya bos dan rbm flyweightnya juga sudah tuh noselnya ternyata setelah di cek bagus ada yang nging spiking cop atau gasket cylinder head juga sudah kita ganti dan langsung saja kalau gitu kita start ya bro kita kasih bunyi ini untuk turbo nya reparket nya baru wes sekarang kita langsung kasih bunyi ya bro walah binamu seloyah ini tanpa gigas pun sudah mau bunyi ya kan kemarin kalau enggak gigas enggak mau bunyi sekarang tanpa gigas mau bunyi sudah kenal ya Alhamdulillah sudah selesai takutnya ngeribas kita coba satu kali lagi ya bos wes Alhamdulillah karena ini hari Jumat yang penting wes rampung cepat jam siap siap ini sudah sampai jam 12 bro oke bro untuk selanjutnya next di video-video saya yang lain cara pemasangan ini ada di video-video yang lain ya bro ya prepare kita kemarin masa panjang lebar itu aja dari saya sini yes mobil itu kalau selesai perbaikan ya harus sembuh itu aja wes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berang bro